Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi sama kita di YouTube channelnya bajulis share isajak dini Oke kali ini kita bakal lanjutkan materi pembelajaran yang kemarin kemaren kita belajar mengkodat tentang alamat ya alamat-alamat disini kemarin kita tentang provinsi kota kemudian tempat tinggal gitu terus bagian nah kali ini kita bakal melanjutkan ke percakapannya jadi biar teman-teman menghafal produk dan menghafal percakapan sehari-hari ya untuk saat ini teman-teman bisa tulis aja yang ada di depan dan simak terlebih dahulu cara penyampaiannya ya Oke yang pertama disini itu adalah pertanyaan untuk menanyakan tempat menanyakan asal kita ya belum tempat ini asal kita itu adalah min aina anti min aina anti ya Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya atau kita bertanya kepada seseorang menanyakan dari mana seseorang itu kita tanya min aina anti nah maka nanti jawaban kita itu kalau pertanyaannya seperti itu contohnya disini aku anak min funuh subuh ya anak min funuh subuh ini nama sama daerah di Indonesia ya ada Wonosobo nah Wonosobo penulisan bahasa Arabnya ini seperti ini wauw wauw lagi nun wauw sak wauw wauw bunuh subuh jadi kalau misalnya ada yang nanya min aina anti anak Bandung atau bahasa Arabnya apa Bandung Oke Jakarta 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 kemudian tadi Palembang kemenin apa paling paling banget nah ini Wonosobo untuk pelakalan bahasa Arabnya adalah bunuh subuh ya Nah aku bakal jelasin ke teman-teman kalau bisa belajar bahasa Arab nggak usah gengsi pelakalannya ya kalau misalnya wauw manyun manyun nyengir nyengir jadi biar fasih ya kita mulai lagi dari awal min aina anti anak min funuh subuh nah kemudian disini kita melanjutkan percakapan selanjutnya ini masih yang sibe ya wauw min aina anti nah jadi sibe ini menanyakan kembali dari mana kamu ya kan dari si anaknya min aina anti dia menjawab dari Wonosobo nah kemudian sibe menanyakan lagi wauw min aina anti dan dari mana kamu wauw min aina anti nah terus si tak menjawab anak min Madinati unu subuh Aydon anak min Madinati unu subuh Aydon maksudnya apa sih dari anak min Madinati unu subuh Aydon nah maksud dari anak min Madinati unu subuh Aydon itu adalah dia itu dari Madinah Madinah apa bahasa Indonesia nya kok kota puluh subuh tapi tadi apa Wonosobo Aydon itu artinya itu juga ya jadi misalnya ditahan misalnya kayak tadi ini unu subuh Aydon itu karena dia juga dari Wonosobo jadi anak min Madinati unu subuh Aydon ya jadi tanya misalnya min aina anti anak min Bandung Hai terus wamin aina anti anak min Bandung Aydon atau misalnya kamu dari mana misalnya ini lebih ke pekerjaan kelas mungkin ya pekerjaan kelas Apakah kamu sudah mengerjakan tugas mengerjakan tugas Hai hal jadi itu deh contoh lagi contoh lain yang simpel yang memang udah kita kerjain ya selama ini nampan dari bahasa Arabnya apa dia patut nah misalnya hal tadi hal tadi habis itu kayak lebih ke udah ya jadi misalnya aku udah pernah pergi ke penginapan juga dah betul ila dia Fatin Aydon ya itu ke juga ya pokoknya tapi juga itu tidak bisa dikatakan kayak satu kalimat aja I don't I don't enggak bisa gitu jadi bisa lengkap ya kemudian ini baru merayakan tadi yang sebelumnya aku jelasin di video sebelumnya kalau misalnya kita juga nanti sini bakal belajar tentang tempat tinggalnya itu produknya itu nah tempat tinggal kan kemana pekerjaan itu maskar disini kita bertanya Aina Sakunti nah Aina Sakunti artinya itu gimana tempat tinggalmu semuanya itu ke tempat tinggal negerjainya itu Aina Sakunti nah nanti kita menjawabnya itu kalau cewek atau kalau kita Sakuntu vimadi nanti Aydon nah atau sakuntu vimadi nanti atau tempat tinggal aku di kota atau misalnya juga ini memang dia tinggal di perkotanya itu jadi Sakuntu vimadi nanti ya gitu oke jadi itu adalah percakapan tentang tempat tinggal sehari-hari atau sepatu hari-hari mungkin video yang cukupkan sekian semoga bermanfaat jangan lupa like share dan juga subscribe mohon maaf mohon berhadapkan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati